Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi, Stand Up Right Oke teman-teman, oke gue turutin kalian ya, Bang Stand Up Right, Bang Stand Up Right, tenang cuy Udah ada jadwal, kalian bisa liat di about ya Cara ngeliat about tuh gampang banget teman-teman, kalian klik aja tuh di bawah nih ya Klik channel gue, klik channel gue yang ada buletan tuh, kalian klik aja buletan Terus disitu nanti ada about, kalian klik aja teman-teman, disitu ada jadwalnya kalian bisa ngeliat semua ya Jadi di video kali ini teman-teman, seperti janji gue kemarin, minggu-minggu lalu ya Kita akan showcase si Task Act 4 ya Diamond yang dipinjemin sama seseorang, gue lupa namanya apa kalo di gamenya Tapi kalo di komen gue inget, karena dia sering banget komen, kalo gak salah Dragon King, Dragon King apa gitu Liat Diapain gue ini anjir, dilempar keluar, maaf dong Oke jadi ini dia task ya, Task Act 4 nih Kalo kalian gak tau cara ubahnya, gue kasih tau sekarang teman-teman Tapi gue gak gue contohin ya, gue kasih tau aja bahan-bahannya apa ya Jadi untuk ngedapetin yang pertama itu namanya Task Act 1 Task Act 1 lah ngomongnya ya, Task Act 1 Nah Task Act 1 itu, kalo gak salah chance-nya sekitar 5% deh Kalian harus pake yang namanya Charge Arrow ya Charge Arrow tuh yang nyala-nyala, yang kayak gini nih Unusual Arrow namanya ya, bukan Charge Arrow Tapi kalo di tulisan itu namanya Charge Arrow, tapi kalian butuhnya tuh namanya Unusual Arrow teman-teman Cara dapetinnya ya kalian ke dungeon yang disana atau ya cari-cari di mana apa aja ada ya Nah jadi pertama kalian harus ngedapetin yang namanya Task Act 1 nih ya, kalian liat nih Ini kesempatannya tuh cuma 5% teman-teman, jadi sebenernya gak sering-sering banget sih Tapi gak langka-langka banget ya Nah kalo kalian dapet, kalian pake yang namanya Saint Lim Tangannya ya, tangannya dulu Itu akan merubah Task Act 1 kalian menjadi Task Act yang kedua Lalu kalo udah Task Act kedua kalian pakein torso teman-teman Saint torso ya Kalian pake itu, itu akan merubah Task Act 2 kalian menjadi Task Act yang ketiga Setelah itu kalo kalian mau ngerubah Task Act 3 kalian ke Task Act 4 kayak gue gini Kalian pake Saint School Gampang banget kok, Saint School itu kalian bisa beli di Apa namanya sih, gue lupa sang cure itu apa gitu Ya pokoknya itulah ya Kalo kalian gak tau, kalian liat di video-video gue sebelumnya deh Gue udah kasih tau semua kalo gimana cara ngedapetin Saint Lim Cara ngedapetin Saint torso sama cara ngedapetin Saint School Oke kita langsung aja nih, ini adalah Task Act 4 Diamond teman-teman Kalian liat, gila statusnya luar biasa sih diamond ini Attacknya aja 133 cuy Ini by the way gue naikin semua ya Tairnya ini kalian liat nih Nah, ini gue naikin semua Destructive Force-nya cuman sampe 24% Gak sebesar Jotaro kemarin nih Jotaro tuh besar banget gitu, sampe 38% Buset lah Task Act 4 aja tuh cuman sampe 24% teman-teman Tapi damage-nya lumayan cuy Dan untuk, ya damage-nya segini Darahnya banyak banget ya Karena diamond ya Diamond itu naikin darah sama naikin attack damage kalian teman-teman Jadi, jadi suakit banget Cuman barat sih teman-teman kalian liat tuh Baratnya cuman 5 detik ya Jadi ya kalah banget lah Dibanding Jotaro kemarin ya Jotaro kemarin 10 detik cuy Dan damage-nya lumayan sakit gitu Sekitar 30-an ya kalo gak salah 20 atau 30-an gitu deh kalo Jotaro ya Nah, kalo ini kita coba ya skill pertama barat ya Sekali barat pukulnya tuh 49 teman-teman Gila, sakit Oh, dia star platinum over heaven ya Test barat ya, gue test baratnya Ijin dulu, izin dulu Test barat ya Meninggal sih pasti Gila, sakit banget aja 49 Bye Bye Sakit banget cuy Sakit banget sumpah Tapi sayangnya cuma 5 detik teman-teman Sama Jotaro kemarin kalah jauh ya Tapi teman-teman pukulan biasanya sakit banget ya Kalian liat ya Pukulan biasanya ya 164 cuy Itu pukulan biasanya cuy Coba-coba gue pukulin ini nih Si Kamu Kamu Ini stand apaan nih Stand apaan tuh teman-teman Oh soft and weight ya Nggak nih Dua pukul sekarang dong Help me Sorry, sorry cuy Sakit banget anji Pukulan biasa doang Kita lanjut ke skill kedua teman-teman ya Heavy Punch Seperti biasa Air Kita liat damage-nya berapa ya Coba Heavy Punch Loh, meninggal 24 Gila, sakit banget Oke, kita lanjut ke skill yang ketiga Yaitu adalah Golden Rectangle Nail Nah, gue katanya skill apa sebenernya Tapi Ya, pokoknya bentuknya kayak gini teman-teman ya Golden Rectangle Nail nih Tuh, kayak gitu tuh Sakit banget cuy Apalagi Cooldon cepat Kita coba ya Berapa sih damage-nya tadi? 136 Oke Nggak lebih sakit daripada Heavy Punch ya Tapi ya oke lah Karena dia Cepat cuy Abis itu dia kayak ngestun sedikit gitu sih Nggak coba lagi deh Anjir, bener, maaf, maaf, maaf Sumpah, maaf Nggak sengaja Wah, busat langsung mati Darahnya gigit amat itu Gue coba teman-teman buat jarak jauh ya Yang Golden Rectangle Nail Oh, bisa jarak jauh teman-teman Ternyata ya Gue baru tau juga nih Berarti ini skill jarak jauh ya Lanjut ke skill selanjutnya itu adalah Beatdown Bukan game beatdown ya Tapi beatdown Terus beatdown atau apa gitu namanya Kita coba ya Ke sini nih 100 Eh, ini Dan dia lagi makan raw Tuh Itu beatdown namanya ya teman-teman Itu juga ada di skill jauh taro kemarin Gue kelewatan Sorry banget teman-teman Gue nggak tau gitu kan Soalnya nggak ada cuy Nggak ada beatdown gitu Di tulisan Trello nya tuh nggak ada beatdown cuy Cuman ternyata ada gitu ya Cuman nggak dikasih tau Dan cara pakenya tuh Kalian harus pukul dulu Baru abis itu kalian skill beatdown ya Kalau disini skillnya pake Kalau kemarin tuh kalau nggak salah H deh Apa J ya J deh kalau nggak salah ya Oke lanjut dulu teman-teman Ke skill selanjutnya Yaitu adalah Sepatia Wompol Ini skill jarak jauh dan Swakit lagi teman-teman Abis itu dia ngestun Kita coba ya Mana nih orang nih Eh, jangan pergi ke situ dulu dong Tidak Sepatia Wompol Wuh, meninggal lo Itu ngestun teman-teman Jadi ngestunnya cukup lama Dan abis itu jaraknya Nggak ada jauh ya Nggak jauh-jauh banget sih Tapi ya cukup lah Cukup jauh lah teman-teman ya Untuk damage kayaknya Hampir sama kayak Nge-Pan sekali ya Oke kita lanjut dulu teman-teman Ke skill selanjutnya Itu adalah Nail Barach Itu pencet H Teman-teman Kita coba ya Oke kayak gitu Kayak Kayak nembak sih Tapi ini nembaknya tuh Pake Nail ya Nail itu kuku ya Nail itu kuku Gue nggak tau di Di manganya Kayak gimana nih Terus kayak Serangannya pake kuku Apa gimana dah Kita coba dah Nail Barach Ya kayak nembak Tiga peluru Pake kuku gitu ya Gue nggak ngerti juga sih Ya sudah pokoknya Intinya begitu lah Intinya begitu lah teman-teman Damage sih nggak begitu sakit ya 80an tapi dikali 3 cuy Eh kamu mau kemana Barach Mampus lu Semu ninggal dong anjir Buset rusuh banget Anjir water record Terus lu Bagian gue belum Masih oke Water record ke kalian Teman-teman ya Nanti deh Karena banyak banget Stand yang masih numpuk Gitu loh Dan gue kebetulan Pengen coba Untuk main Your Bizarre Adventure sih Katanya seru Ada kayak rank-ranknya gitu Teman-teman disitu Seru Kalau disini kan Kayak cuman ngumpul-ngumpulnya Stand doang kan Disana lebih seru Katanya Your Bizarre Adventure Jadi sebenernya gue pengen Coba kesitu Tapi ya kita kelarin dulu lah ya Di stand upright ini Kita belum kelar kan Yang stand-stand yang bagusnya Belum kita showcase semua kan Oke lanjut dulu teman-teman Tadi Nail Barach Kayak gitu Ke skill berapa teman-teman Gue lupa dah Pokoknya ini skill selanjutnya Itu adalah Infinite Spin Punch ya Itu pencet J Teman-teman Kita coba ya Boom Tuh kayak gitu teman-teman Kayak Kayak heavy punch sih Lebih jauh Damagenya juga kayaknya Hampir-hampir sama gitu ya Gue gak tau tadi Berapa sih damagenya Gue gak ngeliatin lagi teman-teman Kalau kalian tau Komen di bawah ya Damagenya berapa tadi Kalau Infinite Spin Punch Dan cooldownnya lama cuy Makanya gue males gitu Mulang lagi Kita lanjut dulu deh Ke skill selanjutnya Itu adalah Nail Glide Ini enak banget nih Ini kayak Skillnya MIH Yang terbang ya Kayak gitu Tuh Tapi dia nembak teman-teman Lihat gak barusan Jadi dia nembak Abis itu dia kayak ngeglide gitu loh Oke kita lanjut dulu Tadi nail glide ya Kayak gimana tadi Jadi dia nembak Tuh tuh Ada yang putih-putih gitu kan Ya pokoknya intik gitu teman-teman lah Damagenya gue gak tau berapa Karena susah banget dikenain Sumpah Lanjut dulu Lanjut dulu Ke skill selanjutnya Itu adalah Nail Shot Ini skill keakhir sih Nail Shot Makan ini Boom Tembak ya Tembakan kematian Mirip sama kayak golden ini deh Kalau gak salah Tuh kayak gitu ya Mirip banget cuy Damagenya juga sama lagi Tuh Tapi dia bisa dispam gitu teman-teman Lihat tuh Cepet banget sih Cooldownnya nail shot ini Sama kayak Yang T ini sih Tuh Cepet banget Tuh cepet ya Enak sih ini buat Buat AFK farming teman-teman Jadi kalian farming ke Jotaro Pake ini bisa nih Kayaknya ya Kita coba ya Sini Makan ini kok Jotaro Bisa cuy Bisa cuy Jangan pake golden rectangle teman-teman Karena Jotaro terbang keluar Tager Kalian pake nail shot aja Oh iya bisa pake yang barat Cuy tadi cuy Barat Nah ini Kalian bisa pake 2 skill Yang nail barat Sama Nail shot ini ya Oke teman-teman Jadi itu dia untuk Task 4 gue ya Gue masih utang banyak Nggak sih teman-teman Stand ke kalian MIH gue belum ya MIH belum Gue masih punya Killer Queen Requiem Gue masih punya The Hand Requiem Gue Weather Report Belom Wah banyak banget sih Jadi kalian tunggu-tungguin aja Teman-teman ya Setiap hari Rabu cuy Setiap hari Rabu Oke Oke teman-teman Jadi itu dia untuk Stand Upgrade kali ini ya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share Ke teman-teman kalian Supaya Jangan lupa juga Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya